Pada gelaran piala AFF 2022 kali ini, Vietnam atau yang dikenal sebagai Golden Star Warriors, masih memimpin grup B setelah mengamankan kemenangan di dua laga pembuka, pasukan Park Hang Seo hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tempat di babak semifinal. Kendati demikian, menghadapi Singapura bukanlah pertandingan yang mudah dimenangkan, karena pasukan The Leons itu juga sedang dalam performa terbaiknya. Melansir media Vietnam Bongda, mereka mengklaim bahwa ada tiga cara untuk mengalahkan Singapura di babak penyisihan grup B piala AFF 2022. Timnas Vietnam tentu ingin mengamankan babak semifinal piala AFF 2022 sebagai juara grup B, usai mengetahui hasil imbang antara timnas Indonesia vs Thailand. Dari hasil pertandingan tersebut, timnas Indonesia harus puas berada di urutan kedua, sementara Thailand masih kokoh di puncak grup A sedangkan tim yang mampu keluar sebagai juara grup dijadwalkan untuk melawan runner-up grup lainnya, begitu pula sebaliknya. Jika tidak ada perubahan dari klasemen piala AFF 2022, maka timnas Indonesia berpotensi untuk menghadapi Vietnam di babak semifinal nanti. Tentu hal ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh Vietnam, karena mereka memiliki riwayat positif ketika bertemu dengan timnas Indonesia jika dibandingkan ketika menghadapi Thailand. Berdasarkan head-to-head dalam lima pertemuan terakhir, Vietnam berhasil mengemas dua kemenangan, dua hasil imbang, dan sekali dikalahkan timnas Indonesia. Bahkan, pada pertandingan kualifikasi piala dunia 2022, mereka mampu ngelumat pasukan Garuda Asia dengan skor 4-0. Sedangkan lima pertemuan terakhir Vietnam dengan Thailand, mereka hanya mampu menang sekali, bermain imbang tiga kali, dan kalah sekali. Oleh karena itu, timnas Vietnam bertekad untuk mengamankan semifinal piala AFF sebagai juara grup, setelah mengalahkan Singapura malam nanti.